karakter anak apakah tidak hanya satu Mbak Feb, secara fitrah kan pasti sama ya Mbak Feb ya ternyata enggak Mbak Feb selin maksudnya gimana-gimana Mbak Feb gimana? iya jadi kalau kita ngomongin karakter itu kan kita pasti mikirnya ke tindakan perilaku sehari-hari gitu ya, yang memang terkait banget sama sifat budi pekerti, akhlak nah ini yang membedakan satu anak dengan anak lainnya, kita kan anak tiga ya tiga-tiganya pasti beda-beda, gitu sih apalagi saya cowoknya dua seru banget terus gimana-gimana lagi Mbak? ini biar-biar nonton dulu saya juga ini jadi kita masih bicara soal definisi dulu ya nah kenapa sih karakternya bisa berbeda nah ternyata ada beberapa faktor nih Mbak Rita yang membedakan satu anak dengan anak lainnya oh dari satu perut yang sama ya mohon maaf Mbak Feb ya satu rumah perut yang sama satu rumah yang sama jalan keluar yang sama ya oke iya maksudnya itu bisa beda bahkan yang kembar identif kalipun kan karakternya juga beda nah apa yang membedakan ini ternyata ada tiga hal nih ada tiga faktor yang pertama pastinya genetik ya dari mana kita berangkal kayak misalnya suku bangsa jenis kelamin gitu ya kondisi hormon gitu-gitu juga pasti secara genetik berbeda nah kalau misalnya yang kedua ini ternyata itu adalah role model jadi kita nih orang tua kan ditauladani ya diikutin gitu nah itu juga sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan karakter anak makanya orang tua punya tanggung jawab yang gede banget untuk pendidikan karakter anak nah kemudian yang ketiga adalah pengalaman personal jadi kayak tadi nih anak kembar gitu kan satu rumah pola asu mungkin sama gitu ya ternyata karakternya beda nah bisa jadi mungkin anak yang kembar yang satu mendapatkan perlakuan yang kurang baik nih di sekolah dari temen-temennya misalnya gitu ya sementara kembar lainnya itu tidak nah pasti kan itu mempengaruhi sekali kan perkembangan karakter di masa yang akan datang gitu sih kira-kira untuk awalnya nih mbak Rita yang berada seperti itu selamat menikmati selamat menikmati